Halo brosis, balik lagi di channel pawangdesignit nah kali ini gue mau sharing tentang gimana caranya agar kita bisa protect range atau protect sheet dari file spreadsheet yang kita punya biasanya kan kita punya file spreadsheet kemudian kita mau share nah kita mau hanya range range datang yang bisa diedit oleh teman-teman kita Nah, maka dari itu, kita akan bahas gimana tutorialnya, cara-canya, agar bisa kayak gitu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Eh, sebelumnya, tolong bantu support channel gue dengan cara like, comment, share, and subscribe video ini. Nah, langsung kita bahas, check this out. Jadi sebelumnya, brusis harus punya terlebih dahulu nih data yang mau di-share. Nah, gue contohnya nih, ada sales performance dari Trihadi sampai si Samuel. Jadi ada 10 orang. Gue mau share data ini ke 10 orang, tapi mereka hanya gue izinin untuk isi di bagian taunya doang. Jadi dari C3 sampai di G12. Gue hanya izinin ini di tempat yang lain, atau di sel yang lain, atau di range yang lain, gue nggak izinin. Kayak gitu. Jadi gimana caranya? Mudah banget. Nah, brusis bisa pertama, masuk di data, kemudian pilih protected sheet of range, atau juga yang cara kedua, pilih dengan cara klik kanan sales perform, nama sheet-nya, kemudian pilih protect sheet. Kalau gue lebih suka cari yang kedua, karena lebih cepat ya. Kemudian sini akan muncul, enter a description. Kalau gue, ini judulnya sih, judul sheet-nya. Kalau gue kasih misalkan input jualan, contohnya gitu ya. Ini brusis custom. Di sini ada dua nih. Kalau bisa lihat ya, ada protect sheet, ada protect range. Kalau protect sheet, jadi itu dia akan memprotect keseluruhan sheet. Kayak gitu. Jadi keseluruhan, semua sheet-nya, semua cell yang ada di sheet itu. Kemudian, bedanya dengan protect range adalah, dia akan melindungi, atau memprotect range tertentu. Jadi, di luar range itu, bisa di-edit. Jadi, gampang ya, bedanya. Kalau sheet, berarti dia memprotect keseluruhan sheet. Kalau range, jadi dia memprotect keseluruhan range yang dipilih di sini. Kayak gitu. Jadi kotaknya ini nanti bisa dipilih, misalkan range apa. Jadi, contoh nih. Gue mau lindungi dari nama doang, misalkan. Kemudian, oke. Nah, ini berarti namanya doang, kita lindungi semuanya. Itu bisa di-edit. Kayak gitu. Nah, tapi karena gak sesuai dengan keinginan gue ini, gak sesuai dengan kebutuhan gue saat ini, makanya gue kosongin aja, kosongin aja si protected range-nya. Gue pakai sheet. Kenapa kok gue pakai sheet? Padahal gue cuma butuh protect dari C3 sampai G12. Iya. Karena gue butuh melindungi semua sheet, kecuali C3 sampai G12. Nah, dan di sini dikasih nih pilihan. Accept certain cells. Maksudnya adalah, kita bisa melindungi semua sheet kecuali. Gitu, biasanya. Oke. Jadi, kecuali cell mana? Karena gue perlunya cell C3 sampai G12. Jadi, gue klik kotaknya ini. Kemudian, terus bisa block. Automatis, dia akan muncul ya. C3 sampai G12. Kemudian. Nah, jadi. Ini sudah ter-protect nih nanti kalau kita share. Nah, kemudian di bawahnya apa nih? Add another range. Nah, add another range. Jadi, browser misalkan mau membuka cell lain. Jadi, ada cell lain yang selain cell C3 sampai G12 yang diprotect, itu bisa ditambah. Ini bisa ditambah sesuai kebutuhan. Sampai. Sampai nanti ya. Sampai banyak. Tapi karena gue butuhnya cuma C3 sampai G12. Gue taruh gini doang. Yang kedua adalah. Apa ini semuanya? Set permission. Jadi. Sebelumnya. Ini sudah gue share. Gue udah share di temen gue. Si Nendra. Dia bisa ngidit juga. Nah. Tapi apa maksudnya sih? Nah, tapi biasanya nanti akan muncul kayak gini. Yang pertama kali muncul adalah. Jadi, nggak muncul kayak tadi. Yang pertama kali muncul kayak gini. Let's take we can edit this range. Bahasanya kayak gitu. Jadi, siapa yang bisa mengedit range ini? Yang bisa mengedit range yang kita lindungi? Bahasanya kayak gitu. Nah, kalau only you. Berarti cuma alien doang. Cuma browser-nya doang yang bisa mengedit range yang diprotect itu. Namun. Kalau browser share ke orang tertentu. Jadi, ada sharing center. Kalau browser masih belum paham. Atau belum pernah belajar mengenai sharing center-nya. Nah, Brutus bisa cek salah satu video gue. Nah, disitu gue bahas tentang sharing center. Nah, disini. Setelah Brutus share. Nanti dia akan muncul. Pilihan custom. Atau copy permission from another range. Nah, karena gue jelasin yang custom. Nah, jadi. Kalau di custom. Dia akan muncul nih. Orang-orang yang diberikan. Jadi, orang-orang yang di sharing center tadi yang di-share by alamat email-nya. Akan muncul disini. Karena gue udah share di Hendra. Otomatis nama si Hendra akan kecentang. Tapi. Kalau Brutus mau rubah agar si Hendra juga gak bisa. Ngedit range yang dilindungi. Centangnya ilangin. Gitu. Setelah centangnya ilangin. Klik done. Otomatis di range ini. Hanya Brutus doang. Yang bisa. Untuk mengedit protected range-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi, gue bilangin. Change permission itu adalah. Siapa-siapa yang bisa mengedit range-nya di protected. Kemudian. Di bagian atasnya. Di protected seat-nya. Mana-mana saja yang bisa diisi. Dan mana-mana saja yang dilindungi. Nah. Karena disini gue tadi dilindungi protect range. Jadi dia akan mendukung semua. Eh. Protect sheet. Dia akan mendukung semua sheet. Dan. Membuka cell. Kecuali di cell ini. Kayak gitu. Nah. Setelah itu klik done. Otomatis. Si Hendra. Dia tidak akan bisa mengedit si ini. Si yang protected range-nya. Contoh. Kita buka. Hanya si Hendra. Gue reload ya. Gue coba reload. Ini contoh. Jadi udah. Gue buka. Si Hendra-nya. Nah. Si Hendra. Dia tidak akan bisa mengedit protected range-nya. Gitu. Ketika dia mencoba untuk mengedit. Eh. Dia akan muncul pilihan. Bahwa. Kamu. Notifikasi. Sorry. Notifikasi bahwa. Kamu mencoba mengedit bagian cell atau objek yang dilindungi. Jadi kalau mengedit. Hubungin si yang punya sheet gitu bahasanya. Nah. Maka dari itu dia tidak bisa mengisi. Tapi. Dia bisa mengisi. Cell. Atau range-nya gue buka. Contohnya. 2017 dia jualan misalkan. 23. Kemudian 2018 dia jualan 40. 2019 dia jualan 36. 20 misalkan 31. 21 misalkan dia. 54 gitu. Nah. Otomatis. Dia akan bisa. Ngedit di range-nya yang kita inginkan. Hal ini pun serupa. Jadi contoh misalkan. Si Rini sampai si Samuel. Dia mau ngedit. Akan bisa. Kayak gitu. Misalkan ini diisi. 5, 6. Atau angka. Berapa pun bisa. Sesuai dengan kebutuhan. Si orang yang. Tadi. Diberikan mandat. Untuk ngisi. Gitu kan. Nah. Tapi. Mereka juga akan bisa. Ngedit. Bagian-bagian yang sudah kita lindungi. Bahkan. Di kotak kosong ini pun. Di cell kotak ini pun. Mereka gak bisa ngisi. Mereka coba ngisi. Gak dapat. Mereka coba delete. Cuga gak dapat. Kenapa. Semuanya dilindungi. Kecuali. C3. Sampai. G. 12. Kayak gitu. Udah kan. Cara untuk. Melakukan protection. Nah. Lagi broset yang masih bingung. Mungkin masih ada pertanyaan. Bisa langsung komen di bawah. Nanti gue akan jawab. Kalau bisa menurutku kontak gue. Nah. Sekian untuk video tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Salam Desain It. Thank you banyak broset yang udah nonton video tadi. Agar gak ketinggalan video-video yang lain. Bantu subscribe, like, comment, and share. Nah. Kalau butuh tutorial sesuai request. Bisa langsung komen di bawah. Salam Desain It. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax